Assalamualaikum First of all, I will explain the difference between there is and there are Pertama-tama saya akan menjelaskan perbedaan penggunaan there is dan there are Use there is if the noun is singular and use there are if the noun is plural Gunakan kata there is jika kata bendanya satu atau tunggal Dan gunakan kata there are jika kata bendanya jamat atau lebih dari satu For example, there is a car or there is one car Ada sebuah mobil There are two cars Ada dua buah mobil There is a broom or there is one broom Ada sebuah sapu There are five brooms Ada lima buah sapu Don't forget to add the letter S if the noun is plural Jangan lupa menambahkan huruf S jika benda tersebut jamat atau lebih dari satu Tidak semua bentuk jamat ditambah dengan huruf S karena ada juga yang ditambah dengan huruf IS dan ada juga perubahannya yang tidak beraturan sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya How many Berapa banyak How many students are there Ada berapa banyak siswa Ada berapa anak laki-laki There are six students Ada enam siswa How many boys are there Ada berapa anak laki-laki One Two Three There are three boys Ada tiga anak laki-laki How many girls are there Ada berapa anak perempuan One Two Three There are Three girls Ada tiga anak perempuan How many pencils do you have Berapa banyak pensil yang kamu punya I have seven pencils Aku punya tujuh pensil How many bags do you have Berapa banyak tas yang kamu punya I have two bags Aku punya dua tas How many medicines A A A A A B A A A A Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton